Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Seorang pasien COVID-19 yang kabur dari rumah sakit di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur dievakuasi dari dalam gorong-gorong untuk kemudian dibawa kembali ke ruang isolasi. Pasien COVID-19 yang kabur dari ruang isolasi RSUD Sosodoro di Jati Kusumo, Bojonegoro berinisial D, usia 51 tahun. Warga Kabupaten Nganjuk dan KOS di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan, Kota Bojonegoro. Petugas gabungan dari Tim Satgas COVID-19 Kabupaten setempat berhasil membujuk dan mengevakuasi pasien yang bersembunyi di dalam gorong-gorong. Sebelumnya, pasien nekat kabur setelah menjalani perawatan selama 3 hari di ruang perawatan isolasi khusus COVID-19 RSUD Sosodoro Jati Kusumo karena diduga mengalami stres dan depresi. Setelah berhasil dievakuasi, pasien langsung diberikan bantuan pernafasan tambung oksigen oleh petugas medis. Selanjutnya, pasien dibawa kembali ke ruang perawatan isolasi khusus perawatan COVID-19. Sekarang direwat kembali di Gendung H dengan perhatian khusus dengan pengawasan dokter psikiatri atau dokter jiwa yang ada di sini sehingga kasus-kasus psikiatri bisa terpantau.